Intro Anda kembali di AINI Sebagai pemirsa terpidana kasus pemalsuan surat keterangan lulus Nurul Komar Rabu malam ditahan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Berbes, Jawa Tengah Penanganan ini dilakukan setelah kasasi yang diajukan pelawak Nurul Komar ditolak Mahkamah Agung Nurul Komar akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Berbes Pihak Kejaksaan kemudian langsung membawa Nurul Komar menggunakan mobil tahanan menuju LP Berbes pada Rabu malam Nurul Komar mengatakan dirinya menerima putusan Mahkamah Agung yang memponis dirinya selama 2 tahun penjara Nurul Komar mengaku akan mengajukan peninjauan kembali termasuk nantinya meminta gerasi kepada Presiden Terima kasih 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 John K Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih